Selamat malam, kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita tentang tes urin yang positif mengandung narkotika. Pertanyaannya apakah bisa dihukum bang kalau ternyata hasil tes urin positif narkotika? Itulah pertanyaannya, tonton sampai selesai supaya jangan salah paham. Jadi teman kini ini tidak menjelaskan permasalahannya kenapa sampai seperti itu. Tapi biasanya kan sering terjadi rajia atau pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di tempat-tempat hiburan lalu dilakukan tes urin. Nah bagaimana kalau di antara mereka itu ada yang positif mengandung narkotika urinnya? Ya kan, sampel urinnya itu positif mengandung narkotika. Itu apakah akan diperjara atau di proses hukum? Nah inilah yang kita bahas. Jadi rekan-rekan perlu diketahui bahwa hasil tes urin itu, sampelnya itu yang diperoleh penyidik atau apa itu diperiksa lagi. Jangan diperiksa di laboratorium yang khusus untuk uji narkoba ini. Jadi benar-benar dia rekan-rekan, ya kan. Karena apa? Kadang-kadang kita minum obat yang lain juga ada juga mengandung ampitamin ya, mengandung narkotika. Tapi dengan alat uji yang dipunyai oleh BNN misalnya kan, itu sudah jelas dia bahwa itu adalah apa-apa, mengandung apa. Nah sekarang kita anggaplah mengandung narkotika. Nah apakah dia pasti dihukum? Jadi jawabannya rekan-rekan belum tentu, ya kan. Karena apa? Undang-undang menyatakan bahwa seseorang dijadikan tersangka, ya kan. Minimal kan harus ada dua alat buktinya. Ya kan. Misalnya oke lah, tes urin positif. Jadi surat yang menyatakan urinnya positif itu bisa dijadikan alat bukti. Satu. Yang kedua apa? Karena harus dicari. Nah biasanya kan penyidik atau petugas akan melakukan pemeriksaan. Ya bisa menggeledah rumah, menggeledah badan, menggeledah mobil untuk mencari barang bukti. Barangkali ada barang bukti. Nah sekarang kita anggap tidak ada barang bukti. Di geledah rumah, segala macam, mobil nggak ada. Ditanya si pelaku juga tidak mengaku, ya kan. Tapi alat bukti ada satu. Apa bisa diproses? Belum bisa rekan-rekan. Jadi kalau hanya satu alat bukti, artinya satu surat menyatakan bahwa sampel urin yang mengandung narkotika, orang tersebut belum bisa dijadikan tersangka. Ya kan. Minimal alat bukti. Nah kalau misalnya ada keterangan saksi, ya kan. Ada keterangan saksi. Temannya misalnya mengatakan bahwa benar dia itu habis menggunakan narkoba misalnya kan. Nah itu baru bisa. Jadi ada saksi. Mengatakan bahwa dia baru saja menggunakan narkoba misalnya. Dilihat. Nah itu bisa dia. Tapi rekan-rekan, kita jangan lupa juga. Jadi surat gedar rumah, rumah agung kan sudah jelas bahwa seseorang itu di, yang ada barang buktinya di bawah satu geram itu dianggap pemakai. Ya kan. Jadi bukan pengedar. Nah kalau misalnya nggak ada, berarti kan dianggap dia pemakai. Nah pemakai atau dia bisa juga kita sebut penyalahguna. Penyalahguna narkotika ini kan wajib direhabilitasi. Ya rekan-rekan. Jadi walaupun nanti mungkin diproses ya. Ada saksi mengatakan dia menggunakan narkoba. Lalu tes urin menyatakan positif. Diproses oleh penyidik. Nanti oleh hakim bisa dilepas dia. Artinya direhabilitasi. Ya tapi menjawab pertanyaan teman kita tadi apakah dengan adanya tes urin saja yang positif bisa dihukum. Belum tentu ya. Tidak bisa lah. Kalau hanya itu saja belum bisa orang dihukum. Harus ada alat bukti lain rekan-rekan. Jadi kalau hal ini terjadi kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Terus ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya, menakut-nakutinya. Kita sudah tahu bahwa kalau hanya dengan hasil tes urin positif belum bisa rekan-rekan. Karena banyak kejadian yang akhirnya menjadi penipuan. Ditakut-takuti, diperas. Namun di atas semua itu, apapun ceritanya, jauhilah narkoba. Karena suatu hari Anda pasti tertangkap. Tidak ada pengguna narkoba yang tidak tertangkap. Suatu hari pasti baik pemakai, baik pengedar, rekan-rekan. Tinggal tunggu waktunya saja. Karena narkoba itu rekan-rekan adalah cengkraman yang suatu hari akan menggigit Anda. Tetap tonton channel Bang Bini. Supaya kita terhindar dari kesewenangan-enangan. Jauhkan diri dari masalah. Jauhkan diri dari narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.